Halo semuanya, sebelumnya namo sayang adi budaya, namo budaya. Perkenalkan nama saya Chandra, saya berasal dari PMV Metri Segara Purung. Nah, pada hari ini saya akan sharing sebuah dhamma kepada teman-teman ini. Yang berjudul Patica Samupada. Yang berarti, nah ayo, apa nih kira-kira yang dimaksud dengan Patica Samupada? Nah, jadi yang dimaksud dengan Patica Samupada adalah hukum sebab-musabab yang saling bergantungan dalam agama Buddha. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa Patica Samupada adalah hukum sebab-musabab yang saling bergantungan. Ajaran ini menyatakan bahwa adanya sebab-musabab yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk, khususnya manusia. Dengan merendungkan Patica Samupada inilah, Siddhartha Gautama atau yang pada saat itu masih menjadi petapa dan pada akhirnya mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Ia yang melihat Patica Samupada juga melihat dhamma. Ia yang melihat dhamma juga melihat Patica Samupada. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengertian dasar Patica Samupada? Pemahaman akan Patica Samupada yang sederhana adalah Dengan adanya ini, maka terjadilah itu Dengan tibulnya ini, maka timbullah itu Dengan tidak adanya ini, maka tidak adalah itu Dengan terhentinya ini, maka terhentilah itu Selanjutnya, yaitu pengertian akan Duka Pengertian Patica Samupada mengenai penderitaan Duka yang dikenal dengan sebutan apa nih teman-teman semua? Jadi, Duka dikenal dengan sebutan empat kesunyataan mulia yang terdiri Duka pengertian akan Duka Yang kedua Samudaya, asal-muasal Duka Yang ketiga adalah Nirota, lenyapnya Duka Yang keempat adalah Maga, jalan menuju lenyapnya Duka Atau yang disebut dengan apa nih teman-teman? Nah, jadi yang disebut adalah jalan mulia berunsur delapan Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya Saya mau ngegani kepada teman-teman semua Apa sih yang dimaksud dengan jalan mulia berunsur delapan ini? Jadi, jalan mulia berunsur delapan Merupakan ajaran utama agama Buddha Yang menjelaskan jalan menuju lenyapnya penderitaan Duka Dan mencapai pencerahan Berdasarkan suta-suta dalam tipi Taka Jalan utama berunsur delapan Ditemukan kembali oleh Siddhartha Gautama Dalam upayanya mencapai pencerahan Suta mengembarkannya sebagai sebuah jalan tua Yang dilalui dan diteladani oleh para Buddha sebelumnya Jalan mulia berunsur delapan Membantu pemeluk agama Buddha Menuju ke kehidupan yang mulia Dan mempada 273 sampai 276 Di antara semua jalan Maka jalan utama berunsur delapan adalah yang terbaik Di antara semua kebenaran Maka empat kebenaran mulia adalah yang terbaik Di antara semua keadaan Maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik Dan di antara semua makhluk hidup Maka orang yang melihat adalah yang terbaik Inilah satu-satunya jalan Tidak ada jalan lain yang dapat membawa Pada kemurnian pandangan Ikutilah jalan ini Yang dapat mengalahkan marah atau penggoda Dengan mengikuti jalan ini Engkau dapat mengakhiri penderitaan Dan jalan ini pula Yang kutunjukin setelah aku mengetahui Bagaimana cara mencabut duri-duri Atau kekotoran batin Engkau sendirilah yang harus berusaha Para tatagata Hanya menunjukkan jalan Mereka tekun bersemadi Dan memasuki jalan ini Akan terbebas dari belenggu marah Apakah teman-teman masih ingat Bahwa jalan mulia berusur delapan Dimagi menjadi berapa kelompok Jadi Jalan mulia berusur delapan Terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu sila, samadhi, dan panya Kemudian apakah teman-teman masih ingat Bahwa tiga kelompok itu Masih terbagi menjadi apa sih Jadi Di dalam panya itu terbagi menjadi dua Yaitu pengertian benar dan pikiran benar Di dalam sila terbagi menjadi tiga Yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar Dan yang terakhir Di dalam samadhi terbagi menjadi tiga Yaitu Daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar Selanjutnya adalah Dua belas senidana Atau Sebab musabak Yang ada dalam setiap makhluk Khususnya manusia Dapat dikategorikan sebagai berikut Kehidupan lampau Ketidaktahuan atau kebodohan Bentuk-bentuk perbuatan atau kamar Kehidupan sekarang Kesadaran Batin dan jasmani Enam indera Kesan-kesan Perasaan keinginan atau kehausan Kemelekatan Dan proses tumi melahir Kehidupan yang akan datang Kelahiran kembali Kelakukan Kematian Dan sakit Yuk Kita kembali lagi ke materi patica samupada Patica berarti disebabkan oleh Atau bergantung pada Samupada Berarti timbul atau asal Karena itu Setara harfiah Patica samupada Berarti sebab dan akibat Yang saling bergantungan Disini Petulukirannya selalu diingat Bahwa patica samupada Hanya merupakan suatu ajaran Tentang proses kelahiran dan kematian Bukan suatu teori Mengenai asal mula kehidupan Patica samupada Menggeraikan sebab-musabak Tumi melahir dan perintahan Tetapi Sama sekali bermaksud Menerangkan evolusi dunia Bila karena sebab timbul akibat Maka bila sebab berakhir Akibat juga akan berakhir Urutan balik Patica samupada Akan membuat persoalan ini Menjadi lebih jelas Persoalan rumusan patica Dapat dilingkas sebagai berikut Dengan adanya kebodohan Timbulah kegiatan Kegiatan kehendak Dengan adanya kegiatan Kegiatan kehendak Timbulah kesadaran Dengan adanya kesadaran Timbul batin dari sejasmani Timbul adanya batin dari sejasmani Timbul enam landasan indriya Dengan adanya enam landasan indriya Timbulah kontak kesan-kesan Dengan adanya kontak Timbulah perasaan Dengan adanya perasaan Timbul keinginan Dengan adanya keinginan Timbul kemelekatan Dengan adanya kemelekatan Timbul kama Dengan adanya kama Timbul kelahiran Dengan adanya kelahiran Timbul usia tua Kematian kesedihan Dan ratap tangis Dengan adanya usia tua Kematian Kesedihan Dan ratap tangis Timbul kelahiran kembali Demikianlah seluruh rangkaian Pendidikan Timbul Timbul Dua yang pertama Dari dua belas Mata rantai Itu berhubungan Dengan kehidupan lampau Proses Sebab dan akibat Terus berlanjut Tanpa batas Permulaan proses ini Tidak dapat ditentukan Karena Tidak mungkin Untuk menyatakan Dimana arus kehidupan Ini melalui Diliputi oleh kebodohan Tetapi Bila mana kebodohan ini Diubah menjadi Pengetahuan dan arus kehidupan ini Dialihkan Ke ibadah datu Maka Terjadilah Akhir proses Kehidupan Atau samsara ini Sekian Sering damai Yang dapat saya sampaikan Kepada teman-teman semua Mohon maaf Apabila Ada kesalahan kata Terima kasih Saya tutup dengan Namo sayang adi budaya Namo budaya